Intro Ya Pemirsa masih di Aisalop Takdir Sang Kaisang Masih ada saya Oji Bisma Putra Dan juga ada Anissa Anissa Ini kamu sudah menggunakan kebaya tadi Kalau aku mengingat lagi kebaya kutub baru Yang sudah dimodifikasi Walaupun orangnya kutub kupret Kutub kupret aku gak bilang ya Aku kutub loncat aku temenin kamu ya Mbak ini ngomong masih soal kebaya Kalau yang kita highlight dari kebaya yang digunakan oleh Erina Ini kan berganti-ganti lumayan banyak ya Yang mencuri perhatian dari seorang pakar kebaya Kalau mengingat saat dia momen yang mana nih Kebaya yang digunakan Apakah yang tadi yang hitam Apa kemarin pas lagi siraman Karena kan beda-beda ya momennya Tapi yang paling saya suka sih yang di resepsi ya Yang ini Karena ini bener banget kan dia gongnya ya Sampai yang waktu di akat juga Akat yang putih Yang putih yang kedua juga sempat ganti kan Yang warna gold tuh Ya itu buat dia kayak resepsi di Jogja Kalau itu tuh masuknya apa Kalau kemarin sempat bahas juga sama Juru Paes nih kemarin Arissa Kalau kebaya itu maksudnya modern aja Iya modern sih Lebih dia modifikasi ya Nah kalau anak zaman sekarang atau yang sekarang Kebaya lagi tren itu sebenernya seperti apa sih jenisnya Sebenernya kalau kebaya lagi tren itu Tergantung dari adat apa nih Nah kalau untuk Jawa apa yang lagi Kalau Jawa masih sebenernya Lace tuh masih mendominasi Tapi kadang Lace sama velvet atau blue drew tuh masih diminati banget Cuman memang kan Hanya beberapa desainan yang mungkin yang bisa bikin lebih bagus Mbak Fera biasanya Jawa itu kan Untuk pakaian nikah kalau gak dodotan Velvet Itu sebenernya bedanya apa sih Mbak Apa opsi aja Itu dipakem kali ya Kalau pakai dodotan Bukan di opsi doang Biasanya pilihan dari si Keluarga Kadang Ada laki Ada pengantin prianya Karena kalau dodotan si ceweknya Belum-belum dodotan Berarti kan laki-lakinya yang mudel terbuka Iya Nah berarti kan badannya mesti bagus dong Jadi kadang-kadang mereka milih Kadang Mbak kalau kita pakai dodotan gitu Ntar kan gedung sekarang kan pakai AC ya Jadi ntar gue masuk angin Jadi agak Pertimbangannya banyak Banyak pertimbangan Kalau yang dodotan Kalau yang bicepsnya bagus Mungkin nanti akan milih Kayak mas KSA kan kenapa pakai dodotan Karena badannya bagus Anak hijim banget Kalau aku kesian tamu-tamunya ngeliatnya Gak ada bagus-bagusnya ini ya Nanti dodotnya melorot Iya bener Dan gampang masuk angin Karena umur saya gak semudah kayak KSA Oke Kalau tadi saya sempat mention Kebayang digunakan Mbak Irina ini saat akad Nah kita akan lihat lagi nih Mbak Fera Nah ini yang pertama Ini klasik sih Jadi kayak kebay kartini gitu kan Ini yang kedua kalau gak salah Ini kutub baru juga ya Ini kutub baru sih Kutub baru Yang buat akad nikah Jadi memang Mas Dian ya Kebetulan yang buat Dia masih ngambil pakem sih Ini kainnya kain apa sih? Itu dia pake lace Jarinya jari Jogja Nah di modifikasi Di bagian pinggang ke bawahnya itu Biasanya kan cuman kebayanya Cuman sebetis Sebetis ya mungkin Kalau ini kan dia buat di depannya lebih pendek Bahkan lebih panjang Jadi ada detail di belakang Lebih modern lah gitu Nah Mbak Fera Biasanya kalau misalnya kebayang kutub baru Di bawahnya kan suka ada lagi Motif lain ya Kayak pake cinde ya Iya itu tuh apa ya Apa memang dulunya Sebagai pembebet Kemudian sekarang di modifikasi Iya Mungkin kalau zaman dulu kan Gak sedetail zaman sekarang nih Kalau zaman dulu orang pake Pake daleman atau kutangnya Terus untuk ngencengin jarinya Dia pake angkin Angkin eh bukan angkin Sebenarnya stagen Nah stagennya itu Udah ada warna motif-motifnya Jadi buat lebih cantik aja sih Kalau sekarang Dia lebih dimodifikasi Sama anak-anak sekarang Dibuat kayak Udah bentuk obi ya Atau udah langsung lebih praktis Jadi dia tetep pake bestier Terus ditambahin itu lagi gitu Jadi untuk Modifikasi dan juga Modifikasi sama Lebih keringkesannya Saat menggunakan kebayang tersebut gitu ya Iya kalau buat yang sekarang ya Oke Nah soal tadi Salah satu opsi pengantin jawa Kan biasanya velvet ya Ini sudah ada rancangan Mbak Fera Ini velvet juga ya Mbak Fera ya Iya ini velvet Dan kebayangnya bisa dibilang Modifikasi ya Modifikasinya apa Biasanya kalau kebayang jawa itu kan Kelepaknya langsung tuh Sampai ke bawah ya Kelepak tuh lipatannya Ini loh Nah kalau ini lipatannya Dia hanya setengah aja Jadi tidak terlalu lebar lipatannya ya Tidak terlalu lebar Tidak sampai ke bawah Jadi setengah lagi Kita memang pake pinggiran Si lace itu sendiri Oke ini Nah modifikasinya Detail di baju ini Dia pake aplikasi dari lace Jadi ditempel baru dimote Kalau pakemnya mungkin Itu tadi Di bordir Atau disulam Pake benang Ini tempelnya satu-satu nih Mbak lace-nya Lace ya ditempel Terus dipayet satu-satu Wow Berapa lama Mbak Fera Pengerjaannya untuk kayak gini Berapa lama ya Mbak Fera Biasanya sih Paling sedikit dua bulan ya Dua bulan Dua bulan Aduh Waduh Dua bulan Jadi ini Sekali lagi kita akan kasih lihat Ini salah satu rancangan kebaik Dari Fera Anggra ini Ini yang tadi mungkin Kalau kita sebagai orang awam Bilangin ini bahan yang bludru gitu ya Atau Velvet Velvet gitu Nah ini masih menggunakan kutu baru Tapi ini sudah di mix dengan Modern gitu ya Modern ya Karena ada aplikasi Lengan dan daerah Bagian atas kita pakai Full lace ya Jadi velvetnya Dada sampai ke bawah Ini bordir juga Mbak Lengannya Ini semuanya Memang bawaan lace-nya Cuman cara natanya Kita kita atur ya Jadi dia posisinya Kita sisir lagi Detailnya banyak sekali ya Mbak Iya detailnya Kebayang kerumitannya Seperti apa Ya wajar dua bulan Wajar dua bulan Tapi ini kalau menggunakan velvet Ataupun juga bahan Bludru ini berarti Kalau saya gak salah Ini ke Jogja ya Ini Jogja Karena bisa dibedakan Dari jarinya Ini jarinya pakai Gurdorojo Motif Gurdorojo Namanya Jogja punya Karena base-nya itu hitam Kalau kebanyakan Basically Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Tengah Daerah manapun Dan Jawa Timur Itu sebenarnya Sama-sama aja ya Kalau di Jawa Barat Itu ada perbedaan sedikit Di cutting kerahnya ya Bagian Oh bagian Kalau Jawa Barat agak naik ya Jadi kalau naik Terus menurutnya Kayak bersegi gitu Itu udah khas banget deh Kalau Bersegi agak tajam Ujungnya gitu ya Jadi kayak Ngelancip Kayak limas gitu Jadi kayak square Tapi agak lebih ngebentuk Ini saya baru tahu loh Jadi memang Itu beda Itu khas banget Kalau buat Sunda Buat Sunda Kalau yang daerah Jawa Timur Dan lain-lain Dia lebih Sama Hampir mirip Seperti kebaikart ini ya Dia gak Sudutnya gak tajam-tajam gitu ya Bagian kerahnya istilahnya Dan dia ada kerah kelepaknya Biasanya Oke 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 Mbak Ini biasanya Untuk pengerjaan Kayak gini kan Memakan waktu Sampai bulanan Ini dari pemilihan Bahan segala macam Ini kan berarti Dalam waktu dua bulannya Ada fitting beberapa kali ya Biasanya gitu Cuman Kalau di Vera Biasanya klien Hanya fitting dua kali Oh dua kali Oh oke Tidak merepotkan ya Luar biasa loh Dua kali Dua kali aja Biasanya pesannya apa Mbak buat pengantin Jangan kurusan Jangan gemukan Biasanya enggak Aku selalu bilang Kalau nanya dulu nih Kamu udah nyaman Dengan segini Jadi aku gak memaksa Mereka harus kurus Karena menurut saya Kurus itu bukan Harus cantik Jadi cantik itu Gimana lo Sehat Di hari hal Lo fresh gitu Dan baju itu Bukan nyiksa kamu Tapi nyaman Nyaman Dan bikin kamu cantik Di hari itu Wah keren banget itu Kadang orang suka Jadi effort banget ya Nes Karena pengen keliatan bagus Ya harus langsing Padahal begitu hari H Banyak loh pengantin Yang begitu hari H Jadi kayak Kadang kekencengan Geraknya gak bebas Kalau buat kebaya sih Sebaiknya jangan terlalu kurus ya Biar siluetnya Tetap keliatan Lebih cantik Girls Denger ya Yang mau jelang pernikahan Kebaya itu sebenarnya Untuk terlalu kurus Gak bagus Ya sebenarnya kamu sehat aja Oke Karena jadi inner beauty nya keluar Coba kita lihat Ini juga ada yang Cantik juga di lapangan Ada Fazila Kalau gak salah Fazila sudah stand by ya Yang walaupun terik Panas Di Solo Tetap cantik Fazila Heronisa Fazila Selamat siang Fazila Fazila tuh dari pagi Tetap konsisten cantik banget Fazila Dan lihat tuh senyumnya Bener aura kebahagiaan itu Bisa menular Coba kita lihat Fazila sudah bersama siapa Yang akan melaporkan apa Silahkan Fazila Iya baik Adisa Dan juga wajib Saat ini saya masih Di sesi 1 Tapi tamu udah mulai Berkurang begitu Karena sesi 1 Akan berakhir Nanti dilanjutkan lagi Di sesi kedua Yang dimulai pada Pukul 19 hingga 22 nanti Dan tadi juga sudah banyak Tamu-tamu Atau pejabat-pejabat negara Yang juga hadir Dan saat ini Sudah bersama saya Muntang Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan Beserta istri Bu Ferry Halo apa kabar Pak Anies dan Bu Ferry Alhamdulillah Baik Pak Anies Bu Ferry Atau Bu Ferry nih khususnya Ada persiapan khusus Nggak atau menyiapkan Baju khusus Untuk datang ke acara ini Bu Ya tentunya kan Ini acara spesial Kita harus nyiapin Baju yang spesial juga Kalau Pak Anies nih Ngeliat tadi acara Di dalam gitu Pak Sempat salaman Sama Mas Kaisang Itu gimana Pak Ceritain dong Iya elegan Keliatan mereka semua Nampak Memang seseorang tuh Kalau udah jadi pengantin Keliatan lain ya Beda ya Pak Beda ya Keliatan lain ya Jadi mereka berdua Keliatan Mudah-mudahan ini tanda Mereka jodoh Panjang Dan senang sekali Saya melihat juga Pak Jokowi Bu Iryana Semua Ada kesan lega Ini kan adalah Putra terakhir Bungsu Yang sudah mentas Sehingga Tanggung jawab Sebagai orang tua Walaupun secara Moril Tidak ada orang tua Yang akan pernah Melepas anaknya Tapi Bahwa sudah Mengantarkan Sampai ke pernikahan Ada rasa lega Yang pasti besar Jadi Kami juga menyaksikan Pak Jokowi Ibu Iryana Sebagai Ayah dan ibu Merasakan kebahagiaan Dan suasananya Suasana khidmat Suasana Dimana kita Merasakan Kehusukan Jadi Tadi ketika kami Mengucapkan selamat Kami juga Sampaikan rasa syukur Alhamdulillah Pak sudah Tuntas Amanatnya Untuk mendidik Dan menyiapkan Anak-anak Sekarang sudah menjadi Pasangan suami istri Karena ini memang Anak terakhir dari Presiden Jokowi Dan Ibu Iryana Tapi ada gak Pesan khusus Atau doa khusus Dari Pak Anies Dan Bu Ferry Untuk Mas Kaisang Dan Mbak Iryana Ya mereka dari Keluarga terhormat Yang juga Sangat terpandang Dilihat oleh Seluruh masyarakat Pernikahan ini pun Disiarkan Dan semua orang Menyaksikan Karena itu Kami yakin Pasangan baru ini Akan bisa Menjalani Sebagai suami istri Dan nantinya Setelah menjadi Ibu dan bapak Dari anak-anak Yang mereka bisa Didik dengan baik Jadi Kami Ikut bersyukur aja Kalau Ibu Ferry Mungkin ada sepatah dua kata Buat Mas Kaisang Dan Mbak Iryana Insya Allah Jadi keluarga bahagia Saling kasih Saling sayang Kemudian juga Diberi kesabaran Dan Kebesaran hati Dalam Membesarkan anak Kemudian Dibimbing oleh Allah SWT Nantinya Amin Ini kalau kita Lihat Asal daerah dari Panis kan Dan Ibu juga Panis terlebih dari Jogja Dan dari kemarin Adat Jogja Dan sampai sekarang Adat Jawa Sebenarnya Pak Kalau kita lihat kan Hampir mirip Jogja dan Solo Apa sebenarnya yang Paling penting Dari prosesi Adat Jawa Terlebih di Pernikahan Kaisang dan Erina Sebenarnya begini Kalau kita lihat Betapa Proses Pernikahan ini Kaya Dengan Tata Upacara Dan itu Menggambarkan Sebuah Perjalanan Kebudayaan Yang amat panjang Dari budaya Jawa Jadi Semua Prosesi itu Bukan hanya Ada Tata Caranya Tapi Di balik itu Ada nilai Ada hikmah Jadi Kemarin Dari mulai Mito Dareni Dari mulai Sebelumnya juga Sampai Rangkaian Pernikahan Sampai sekarang Kental Dengan Suasana Peradaban Yang dijaga Sangat Sangat Rapi Tertib Jadi Bagi kita semua Yang ikut Menyaksikan Ini bukan Sekedar Menyaksikan Pernikahan Tapi Menyaksikan Sebuah Prosesi Yang kaya Dengan Nilai budaya Terima kasih Pak Anies dan Ibu Ferry Atas waktunya Sehat-sehat selalu Bapak Ibu Nah ini tadi Hadisa Dan juga Ojib Pak Anies Baswedan Dan juga Ibu Ferry Tadi menceritakan Bagaimana Tadi Di dalam Saat pertemuan Atau saat memberikan Ucapan selamat Kepada Kaesang Dan adat Jawa Ini juga menjadi Budaya Apalagi Jadi kita Menambah Untuk pengetahuan Oh kalau misalnya Adat Jawa itu Seperti ini Jadi nambah lagi Pengetahuannya Adat Jawa Anies dan juga Wajib Baik Terima kasih Fazila Ini Fazila Pakai kebayanya Berarti ini model Kutubaru juga Kutubaru Pakai bahannya Velvet Pakai Velvet Jadi pinter Nah kalau yang dipakai Ibu Ferry Ibu Ferry Baswedan itu apa Itu kebaya Kutubaru tapi Kebaya Kartini Nah itu bedanya apa Kebaya Kutubaru biasa Sama Kartini Kalau Kartini itu Dia ketemu Jadi kancingnya Gak ada jarak Gak ada jarak Cuman tadi Kena ibu berhijab Jadi biasanya Kalau kutubaru itu Posisinya disini Bedanya Sebatas Di atas dada Tapi karena kita berhijab Jadi di atas Sampai full Jadi gak kelihatan Tapi basically Bentuknya kelihatan banget Itu kebaya kutubaru Yang model Kartini Mbak Fera Biasanya kebaya itu Kan bentuknya Kemudian modelnya Ya begitu aja Walaupun nanti ada Modifikasi-modifikasi Kalau misalnya Ada beberapa orang Kayak misalnya Saya nih kan Bidang gitu kan Itu Bagusnya Yang Supaya tidak menonjolkan Daerah yang Kelebihan Itu Gimana Mbak Fera? Biasanya terutama Kita dalam Pemilihan bahan Kedua Model Jadi kalau Bahan nentuin ya Bahan itu kayak les Itu nentuin banget Jadi kalau Kita ngerasa Badan kita agak lebih berisi Pilih motifnya Jangan terlalu jarang Beli motifnya Agak rapel Terus motifnya Karena dia lebih Lebih bisa meng-cover Membuat kita Lebih percaya diri Kedua Biasanya kan orang Kalau badan dia berisi Darah lengan kan Ngerasa kayak Lebih penuh Nah sebaiknya Kalau menurut Fera Bukan berarti Harus ditonjol di pahit Di sini Jadi kadang-kadang Orang suka Mbak dikasih motif Jangan Kalau di situ Ditonjol kan Lengan kita kan Lebih besar Tapi kasih detail yang Misalnya wajahnya Lebih cantik Wajahnya lebih yang Mau difokusin Nah detail itu Dipercantik di area leher Kerah gitu Sama Boostiernya harus benar Jadi walaupun dia berisi Bentuk siluetnya Tetap dapat bagus Jadi boostier harus Nomor satu sih Selain bahan Terus cutting boostier Itu penting banget Sudah cukup ya Anissa ya Kita apa Kita brainstorming Soal kebaya Luar biasa Tapi ini kepikiran juga Ini saya pernah Bertemu beberapa kali Sekarang sudah banyak nih Orang-orang kerja kantoran Mulai ke kantor Pakai kebaya Tapi kebaya yang jenisnya Dimodifikasi lah tentunya Ada tips kan nih Untuk mix and match Kebaya untuk bisa dipakai Daily outfit Apalagi untuk bekerja Ini sudah banyak Mungkin kayak Yang Mbak Fera pake ini kan Ini bisa buat daily outfit Ya Ini benar Jadi dari Bahannya sendiri Kita bisa pilih Bahan kayak Bisa jagert Atau bahan Katun Atau kadang Batik sekalipun ya Itu malah bagus juga Nanti kalau untuk padu padannya Kalau misalnya Di atasnya udah bermotif Mungkin Buat tips di bawahnya Mungkin lebih polos Kita bisa pake Jari tenun Gitu ya Yang tidak rame Kalau di atasnya polos Kita bisa saranin Pake yang bermotif di bawahnya Jadi kalau kayak aku Ini karena dia bermotif nih Tapi kena masih satu tone Kita kasih di bawahnya Oke oke aja Gak apa-apa Tipsnya lagi Boleh juga Tabrak sedikit Boleh Selama Masih ada benang merahnya Antara Jari dengan baju Mungkin dari warna sendiri Itu boleh Jadi kadang ada juga yang berani Pengennya tabrak Ya mungkin lebih Tergantung ke pribadian Si pemakaian Mbak Fera Kalau misalnya Zaman dulu kan Misalnya motifnya Yang apa sih Yang ada bulat-bulat itu Terus kemudian ininya Lurik Itu memang ada Pakkemnya Atau ya Ibu-ibu zaman dulu Yang ada aja Ambil pake gitu Ya mungkin Kalau bisa dibilang Bisa jadi seperti itu Sepraktisnya Karena kan dia bukan buat Event acara spesial ya Kalau buat daily Mungkin bebas-bebas aja Karena memang Kadang-kadang dengan Tabrak-menabrak itu Ya Jadi klasik Klasik dan lebih cantik Kayak sekarang kan Kalau kita kebay bunga-bunga Jarinya sogan Selendangnya kan Gak harus juga Senada banget Tapi bisa ditabrak Misalnya Bajunya pink Selendangnya bisa biru toska Bisa dengan jari sogan Nicely aja Ya mungkin mix and match Itu tadi juga Kalau memang Buat diaplikasikan ke Daily outfit Untuk kerja Bawahannya bisa tadi ya Kayak pake calna kulut Atau pake denim Teralipun gitu ya 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 Mungkin kalau calna denim Nanti kebaiknya lengan pendek Atau kadang tanpa lengan Berarti mungkin bisa digambarin Untuk buat dipake yang modern Zaman sekarang Kebaya itu Ya Asal patokannya Cuttingannya aja kali ya Ya jadi modelnya Sama pabrik Nah mbak Kalau misalnya untuk dipake Bukan cuma untuk daily life Tapi juga bisa untuk formal Apakah kebaya itu Mesti Nge-press badan Atau bisa dibuat Oversize sih Zaman sekarang kan model tuh Oversize Kalau kebaya oversize Gimana ya Makanya jadi kayak baju tidur gak sih Tetap kebaya Tapi modifikasi ya jatuhnya ya Karena kembali ke kenyamanan Mungkin Kadang ngerasa kayak Kalau terlalu tight Dia buat gerak itu Gak nyaman Atau dia ngerasa Bentuk tubuh saya gak perfect nih Kalau saya pake silhouette Malah gak bikin percaya diri Jadi kadang dibuat Jadi kayak lebih loose Jadi modifikasi sih jatuhnya Boleh-boleh aja Bebas aja ya Selama itu nyaman Dipake buat daily activity Itu oke aja Beda ceritanya Kalau misalnya lagi Acara formal ya Ya Acara formal ya Mbak Vera Ini pertanyaan yang Berarti banget nih ya Sebenernya Apa sih yang bisa kita lakukan Untuk bisa Membawa kebaya ini Goes to UNESCO Apa ya Mungkin bisa bilang Kita harus mendukung Men-support ini semua Jadi terutama Generasi muda Atau orang-orang yang sekarang ini Mencintai kebaya Dengan mau mengenakannya Di berbagai event Itu Jadi gak malu Ngomong doang Tapi gak diaplikasi Sekarang kan lagi musim Namanya kebaya Tuesday Selasa berkebaya Iya Itu kan sebenarnya Ada salah satu Buat kita Lebih deket Atau lebih mengenal Lebih aware Sama kebaya Kalau kemarin kan Kita pake batik Dari Jumat Misalnya Jadi berkebaya Selasa Selasa berkebaya Jadi pengaplikasi ini Untuk anak Jumat Sekarang sudah mulai ya Sudah mulai banyak Apalagi sekarang Encim-encim kan Macem-macem Dan kita juga ngeliat Bagus juga ya Kayak beberapa Public figure Yang dia kayak Berani gitu loh Buat daily dia pake Misalnya kayak Eva Celia Dia bisa buat daily Dia pake kebaya Dengan jeans Dengan sepatu cats Gitu Dan Keren aja gitu Itu juga Bisa support Kita masih akan ngobrol Lebih lanjut lagi Gak cuma mengenai kebayaan Nanti kita akan lihat juga Untuk situasi kondisi terkini Di lapangan seperti apa Sepertinya tadi Tamu sudah Mengantrinya sudah Banyak sekali Saya penasaran Apakah Eleio Band Akan main lagi Seperti di pernikahannya Kahiyang Band yang anggotanya Adalah para menteri Saya penasaran Apakah nanti akan Manggung lagi mereka Betul Dan kita Tentunya mengucapkan banyak Terima kasih juga Buat Mbak Vera Anggera ini Terima kasih banyak Buat waktunya Buat ilmunya juga Terima kasih Semoga kita Setelah berbincang ini Banyak juga Pemirsa yang di rumah Terinspirasi Untuk memajukan kebaya Lebih lagi Untuk dipakai sehari-hari Mbak Vera Terima kasih Mbak Vera Selalu mau inspirasi Baik pemirsa Jangan kemana-mana Karena kita akan kembali Setelah yang satu ini Tetap di Aishalab Takdir Sangka Esa